Pusat Kulkanologi dan Bintikas Bencana Teologi, PVMPG, itu merekomendasikan kepada masyarakat, dan ini harus diterima lanjut oleh daerah, supaya masyarakat area atau radius 1 km tidak menekat kekawah, khususnya kekawah Ratu ya. 1,5 km. Sebabnya, sebab SO2-nya sudah di abang batas, yang diperbolehkan menurut standar nasional Indonesia SNI itu diangkat 2 PPM Pak ya, ini sudah di atas 2 PPM, bahkan sudah hampir 4 PPM, 3,5 PPM, kan sudah di atas 2 PPM, ya berarti tidak boleh menekat, dan sudah ditentukan, apa namanya, areanya 1,5 km dari lokasi, atau apa namanya, radiusnya 1,5 km dari lokasi. Yang berbahaya adalah gasnya, tadi kan disebutkan pemerintah manggung pesehatan, kita itu kalau sangat pekat, kemudian masuk ke tubuh, dan terkumpul sangat banyak ya, bisa sangat membahayakan, meskipun ya, jangan dikhawatir, tapi harus dihindari, karena memang membahayakan dalam kesehatan. Jadi yang dikhawatirkan oleh kita itu adalah bahaya, apa namanya, gas beracunnya, gas beracunnya khawatirkan memayang kesehatan, adapun kekhawatiran letusannya itu kecil ya, jadi yang kita khawatirkan bukan meletusnya, bukan meletusnya, ya semoga tidak meletus, bukan meletusnya dalam tanggungan parahut, tapi yang kita khawatirkan adalah gas beracunnya itu. Jadi pada posisi tadi pagi ya, pada posisi tadi pagi itu di atas 3, mungkin tiga setengah PPM tadi pagi, jenis itu, Alhamdulillah BPPT sudah langsung ada kena keranjut, tadi pagi BPPT jam genep, jam 6 sudah di tanggungan parahut di atas kawaratu ya, pengamatan di situ, dan kemudian sudah mengamankan para budagam, mengamankan para pengunjung, untuk tidak berkunjung ke tanggungan parahut tersebut, dan tadi pagi sudah di off, sudah tidak lagi pengunjung tadi pagi. Yang 8 juta provinsi akan jika? Apa ya? Ingin lakukan? Ingin lakukan melaksanakan hasil rekomendasi dari TVMBG, KTVMBG, SO2-nya di atas sama batas, terus ya masyarakat jangan mendekat pada radius 1,5 km, ya kita lakukan itu, mengamankan itu, daripada masyarakat mendekat berbahaya, mendingan kita larang untuk mendekat ke situ.